Berkomitmen dalam peningkatan layanan kesehatan prima bagi masyarakat, Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. J. Leimena kini membuka layanan pemeriksaan urologi pertama di Maluku. Pemeriksaan urologi ini menggunakan sistem gelombang elektromagnetik sehingga pasien bisa mendapatkan luka minimal atau tidak sama sekali. Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo 25 Maret 2021 lalu, Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. J. Leimena terus berbenah dengan melakukan peningkatan layanan kesehatan yang prima untuk masyarakat di Maluku dan kawasan Indonesia bagian timur. Salah satunya dengan mulai dibukanya pelayanan urologi pertama di Maluku. Penyakit urologi berhubungan dengan masalah kesehatan seperti ginjal, kandung kemih, dan gangguan prostat. Di Rumah Sakit Dr. J. Leimena, pasien dengan keluhan penyakit urologi akan mendapatkan pelayanan dengan luka minimal atau tidak ada sama sekali karena menggunakan gelombang elektromagnetik. Kita sedang memulai pelayanan minimal invasif urologi. Jadi, di sini pasien akan mendapatkan pelayanan dengan luka yang minimal, bahkan tidak ada luka sama sekali. Rangkaian kegiatan ini dimulai dari hari ini, di mana hari ini kita memulai dengan tindakan NSOL. NSOL itu adalah extra, corporeal, shockwave, egotripsi. Jadi, kita menggunakan gelombang elektromagnetik dan dia akan memecahkan batu dari luar badan pasien. Di sini keunggulannya adalah pasien bisa datang di hari H, dilakukan tindakan, dan kemudian pasien bisa langsung pulang di hari H juga. Jadi, tanpa peluang kita. Di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Yohana Slemena ini, sekarang sudah ada pelayanan untuk bedah urologi yang minimal invasif, artinya tidak dilakukan pembedahan. Dan ini untuk pertama kalinya dengan alat yang canggih ada di Provinsi Maluku. Jadi, kepada masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan ini, bisa mendapatkannya di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Yohana Slemena. Dilengkapi satu dokter spesialis dan empat tenaga perawat yang telah dibekali keahlian pelayanan pasien urologi. RS Dr. J. Lemena berkomitmen meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Maluku, sehingga pasien dengan keluhan penyakit urologi tidak harus keluar kota untuk melakukan pengobatan. Tadi Rizal Tualebe, Kompas TV, Ambon, Maluku.